Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys dengan saya boy monel ya dari timbo jawang kali ini saya berada di Garut tempatnya di pabrik dimana pemikilan batang-batang monel dibuat guys dan kali ini saya akan sedikit membahas atau bisa dibilang saya akan membahas tentang pembuatan batang monel yang dilakukan oleh salah satu pengrajin di Garut ini ya yang bernama Bos Odik ya ya dia juga salah satu bos saya atau ya bisa dibilang itu bos saya gimana saya akan meliput dari pembikinan monel dari nol sampai jadi dan siap dipakai ya terima kasih guys saksikan pemikinan selanjutnya ya jangan lupa subscribe dan tekan lombong lonceng biar dimana kita akan terus menyaksikan bojawang atau tim timbo jawang berlagak di YouTube Terima kasih guys ini namanya Bos Odik ya dia akan memulai dari nol ya guys gimana bos sehat bos Alhamdulillah Alhamdulillah dia akan mempraktekkan awal mula dari bikin monel ya atau batang monel dari nol lihat guys caranya ini dia batunya nah kita ukur dulu tuh diukur dulu guys ya tuh kan tuh bahannya dari kuningan guys ya bisa juga dari tembaga ataupun stainless pas ini buat Lisa ya guys ya tuh tuh lihat itu batunya black opa ya guys ya ciri khas dari batu tim kita ya nah terus kita buat tali yang kedua ini itu tali kedua ya datari rangkapnya dari monel ini itu monel asli ya tuh lihat guys saking kreatifnya tangannya ya ini tangan-tangan manual ya ini mesin aja lewat ya ini manual asli Bos ini manual ini tuh lihat guys tuh itu baru tahap awal ini baru tahap awal tahap pemikiran untuk ringnya ukuran ring tergantung pemesan baik mau nomor nomor berapa itu dipotong dulu ya kita bikin ukuran 7 ini ini ukuran saya setuju guys ini saya setuju ini potong dulu sedikit jangan lupa subscribe gue tonton sampai habis dimana ntar akan terbentuklah keindahan buat di jari kita ya nah tuh ukurannya udah jadilah kita bentuk lagi ukuran udah jadi kita bentuk lalu ke proses selanjutnya tapi untuk itu pikiran dulu guys bagian bagian bagiannya pulang tarbit logat Terima kasih. 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 Lihat guys. Nah, itu udah agak berbentuk guys ya. Baru berbentuk pola kasar kalau di istilah batu. Ini polkas. Ini polkas guys. Nah, tahap selanjutnya. Kita berhasil halusin. Kita dihalusin lagi ya. Ini udah agak berbentuk. Ini udah agak berbentuk. Pasarnya sedikit berkurang. Pasarnya sedikit berkurang. Langsung kita sambung. Langsung disambung lagi guys. guys. Ya, mungkin memerlukan waktu beberapa menit ya. Atau bisa jadi ya sejam lah untuk berbentuk sempurna. Lihat tuh. Lihat tuh pesanan-pesanan. Ini pandan. Itu buat pandan guys. Terima sempur. Itu bacan. Ada garut. Ada ruby. Nah, bos. Lihat. Itu guys. Itu udah disambung ya guys ya. Pinggirnya. Nah, guys. Lihat. Tinggal. Patrick. Kita di Patrick. Atau istilahnya di LAS ya. LAS manual ya. LAS manual. Tunggu itu luker mati. Nah, urusan di LAS ke sini guys. Bagian LAS beda lagi ya. Ini ada anaknya. Yang ganteng. Adul namanya guys. Lihat guys. Tuh. Itu di LAS pinggirnya ya. Setelah selesai bagian pengelasan. Kita kembali lagi ke bos yang utama ya. Ke bos pusat. Dia lagi merapikan. Setelah di LAS dirapikan lagi. Tuh. Lihat guys. Itu berbentuk kayak gitu ya. Itu habis di. Oh, dirapikan. Tuh. 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 wuhh liat gak itu pesanan pesanan bosbo ke Jakarta ke Bandung daerah-daerah lainnya seperti Bali itu siap finishing bos itu yang siap finishing guys ini siap finishing ini siap finishing ini buat sempur ya tuh itu dirapikan guys dalamnya biar gak kasar di tangan biar gak tajam biar gak tajam guys ada yang pesan juga guys ya ada yang tamu dari jauh juga dia mau pesan batang juga dari sini ya nah kita langsung buat bawahnya ini kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu ini bikin dampal bawah biar batu kelihatan kincong itu buat alasnya guys tuh itu buat alas ya lihat guys ini buat bawah mesin aja kalah guys kalau mesin bisa sambil tidur ya kalau ini asli murni ya guys perjuangan gantok kehidupan guys gitu guys kehidupan kehidupan gimana kehidupan itu harus diperjuangkan ya guys ya harus diperjuangkan kehidupan bosku oke selamat menikmati lihat guys tahap itu lalu mungkin pematrian lagi ya ini langsung tahap patri langsung tahap patri guys di patri lagi ya ini udah hasil di patri ini bos tuh itu yang udah finishing di patri guys kita langsung rapiin kita rapiin aja ya ini youtuber bandung kita bikin motif lagi atas motif lagi guys separasi lagi ininya biar lebih bagus nah itu buat kebanyakan sempur ya ini sempur ini soalnya kalau model itu di batang-batang biasa kan yang digunakan mesin itu jarang ya kita berbentuk sempur nah kita nah di amplas lagi guys ada beberapa proses ya makanya kalau harganya ya mungkin untuk standar-standar di ukuran batang ini murah ya cuma 50-100 ribu guys sedangkan pembikinannya lumayan ya ukuran murah lah guys makanya kalau nawar lagi itu kasarnya terlalu udah bikinnya kayak gini udah berbentuk besi tapi bisa guys coba kalian bikin sendiri wah pusing guys saya juga nah kita harus liat guys liat guys nah guys ya udah agak jadi ya kita amplas dalamnya biar lagi di amplas lagi ya dalamnya ini nah ini dalamnya tuh guys di amplas lagi karena biar benar-benar enak di jari gitu guys liat guys saking manualnya guys lihat guys nih dalamnya ini udah udah kinclong kan udah rapi nih guys kita langsung mengkilapin bos satu kali lagi kita finishing ke akhir finishing atau final disebut final ya final dalam pembikinan model ya ini mesinnya guys lihat guys ini ini finishing akhir dalam pembikinan model tapi ada lagi satu tambahan jika ada apa motif-motif atau ini lain ada bagian mesinnya yang lain guys ya tapi ini tapak air untuk tapak gimplongan yang lain guys Alhamdulillah guys ternyata udah beres ya yang tadi dibahas kita dari nol ya sekarang udah berbentuk Wow keren guys sekarang ke tahap motif tahap pola guys dimana ada pesanan-pesanan kayak handmade seperti perak ya itu lain lagi ini tuh ini motif ketokan atau ketrik disebutnya guys lihat guys tangannya begitu kreatif ya karena ini harus teliti Tuh guys tuh buat motif ya hai 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 lihat guys Alhamdulillah akhirnya beres juga guys Alhamdulillah ya beres jadi untuk kalian-kalian yang membutuhkan batang monel silahkan hubungi bos odik ya bos adik alamatnya ini dimana bos adik yang tepatnya ya saya pertama dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Bojawang dari Bandung hehehe ya orang-orang Youtube sama-sama bos yang begitu memperhatikan pekerjaan kreativitas tangan kita ya sekalipun kita bersaing dengan mesin sama-sama bos kok tetap kita eksis di dalam bikin monel nah gitu ya itulah pekerjaan saya sehari-hari bikin monel jadi gitu ya daripada kita pakai mesin mahal dengan harga yang mahal ini kreatif tangan sendiri ya yang dihasilkan dari keringat ya keringat sendiri produk sendiri ya anak-anak Indonesia punya kreativitas yang bagus ini hasilnya ya guys ya nanti saya kasih nomor teleponnya sama alamat dimana kalian kalau mau pesan atau membuat langsung aja hubungi bos odik ya kampung sirna jaya di kampung sirna jaya guys desa sirna jaya daerah pasir wangi kecamatan pasir wangi garut guys ya mungkin cukup sekian dulu ya guys ya dari kami dan terima kasih bos odik untuk waktunya ya yang diluangkan untuk pemikinan batang monel terima kasih bos odik ya mungkin itu guys tahap pemikinan monel ya barusan boi monel sudah merinci pemikinan monel dari nol hingga akhir dan untuk konten kali ini mungkin cukup sekian dulu dan saksikan di konten-konten selanjutnya terima kasih salam sejahtera sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah